Terima kasih. 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 Selamat malam dan selamat datang di Monas di lapangan yang sudah jadi ini. Saya hanya sedikit melaporkan Pak Gubernur bahwa kita mulai bekerja untuk memperbaiki lapangan di Monas ini sejak 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 6 lapangan, ada 4 lapangan futsal, ada 1 lapangan bola boli dan 1 lapangan basket. Semuanya dibuat dengan standar tiap gigi di mana kita menggunakan rubber floor system sehingga ini untuk memastikan keamanan dan kenyapangan. Dan kita juga melengkapi dengan lampu-lampu, lampu-lampu lagi ini sebenarnya tujuannya supaya sesuai dengan rencana dari pemerintah daerah UKI. Supaya lapangan ini menjadi lapangan milik masyarakat yang bisa digunakan sampai malam hari. Jadi untuk mereka yang mau memakai lapangan ini setelah pulang kantor atau pulang sekolah masih bisa. Dan terima kasih karena Pak Gubernur telah seunjung untuk membuka lapangan ini juga sampai malam sehingga kita bisa menikmati sampai malam hari. Dan yang masih dalam proses, oh ya ada satu lagi Pak, sedikit yang kita perbaiki ada di sebelah sana, ada air mancur, kita perbaiki sedikit. Jadi pada saat kita, teman-teman main di sini, paling tidak ada pemandangan yang indah yang bisa dilihat karena air mancurnya sudah menyalahkan balik. Sehingga teman-teman monasnya itu semakin lengkap karena kita tidak hanya melihat monumen yang fenomenal, main di lapangan yang bagus, juga menikmati pemandangan air mancur. Yang masih dalam tahap persiapan dan proses pengembangan sekarang ini adalah kamar mandi. Jadi nanti kemudian dalam waktu mungkin mudah-mudahan sebulan lagi kita bisa menyelesaikan kamar mandi di mana akan ada pabrik toren yang dilengkapi dengan shower. Sehingga nanti untuk mereka yang menggunakan lapangan bisa juga refresh di sini apakah pagi hari, sebelum tekan, tahun 19.00, atau sore hari 19.00. Semuanya bisa terjadi dan bisa pekerja ini selesai dengan baik dan lancar, tidak tukut dari bantuan dan kerjasama yang sangat baik dengan jajaran Pemprov DKI, dukungan pagi benar juga, sehingga kami tidak mengalami kendala apapun di lapangan. Semuanya berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Coca-Cola, lalu program Indonesia Segar, dan juga kita ada yang sama-sama yang ikut dalam program ini. Semoga apa yang kami berikan ini bisa semampang untuk persen BKI dan masyarakat, kami serangkan kepada Pemprov DKI untuk pemeliharaan dan pengelolaannya. Itu saja laporan dari kami, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami benar-benar terima kasih. Saya mimpikan Monas ini adalah pengurian yang baik, ada soal yang baik, langsung Coca-Cola menyangkupi. Ini malah kita lagi tawarkan, lalu saya pengen lapangan banteng, kami lagi kerjakan juga lapangan banteng. Nanti kita ada trotor yang lebar, ada pestingkat. Saya pengen seluruh kawasan ini, orang bisa jalan kaki dengan enak. Ini sudah saya selesaikan di Merdeka Selatan, contoh trotor yang lebar, yang baik seperti apa. Dan tentu saja saya ingin Monas, banteng, semua mesti ada toilet yang standar mall. Jadi betul-betul pakai AC bila perlu, supaya orang betul-betul bersih, bisa numpah mandi, kurang raga bisa lebih sehat. Sekarang orang Jakarta itu kalau dia hidupnya nggak macam-macam gitu ya, normal-normal aja, nggak pabrakan, nggak apa, Sudah bisa capai 78 tahun umurnya. Kalau diserahkan sudah 79. Nah saya ingin indeks pembangunan manusia dunia dianggap maju itu kalau mencapai angka 80. Indeks pembangunan manusia Jakarta sudah 78,99. Jadi kita tinggal kejar tahun ini, tahun depan. 1,01 saja standar kita sudah seperti standar internasional. Jadi orang Jakarta bisa hidup, bisa mencapai 80 tahun. Jadi kalau saudara sekarang masih umur 30-50 tahun lagi lah, hidupnya. Nah ini yang kita harapkan tentu sekali lagi Monas sekarang sudah dikunjungi di atas 140.000 orang. Lain pekan, mungkin Bapak-Ibu sudah melihatnya Monas kan lebih rapi, lebih bersih. Kita lagi selesaikan lampu-lampu di semua taman. Nanti semua taman ini kita ingin targetnya keisi yang hari. Sekali lagi terima kasih pada Coca-Cola. Jadi kapan saja, dimana saja, Coca-Cola. Saya ingin menghubungi Coca-Cola kalau mau nyumbang ini banyak. Banyak nyumbang bus, nyumbang yang lain. Saya kira itu saja, terima kasih. Semoga ini menjadi tempat bisa keluarga yang tidak bayar di Jakarta, termasuk bisa naik bus tingkatnya. Terima kasih. Saya ingin menghubungi banyak, Pak Basuki, Pak Gubernur, mohon tetap berhubungan. Dan we would like to invite Mr. Martin Gil as President and Director of Coca-Cola Indonesia to come up the stage. Sekaligus bersama-sama tentunya akan meresemikan, Pak, lampangan olahraga yang ada di mana sini. Saya minta tentunya suaranya yang semuanya di sini, kita akan hitung mundur bareng-bareng dari 3, 2, 1. Kita tahan dulu ya, Pak Gubernur, Mr. Martin Gil. Kita itu bersama-sama ya. 3, 2, tahan dulu. Oh, maaf, maaf, maaf. Saya juga mengundang bapak wali kota. Silahkan, Pak. Wali kota-kota beli dari Jakarta. Lari, 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 lari. Silahkan. Kita itu mundur, kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Bersama-sama, Pak. Mungkin tangannya boleh bertiga. Sekali lagi, kita itu bareng ya. Dari 3, 2, 1. Kita tahan, Pak. Tahan diri, Pak. Nah, kita lihat. Yeay. Dengan demikian, Rasulullah, Pak, olahraga, Monument Nasional. Yang dipersembahkan oleh Coca-Cola Indonesia. Berutama dengan yayasa luar biasa. Tentunya malam hari ini. Mungkin, Pak Wari Kota, Mr. Martin Gil, kita akan langsung menduk ke lapangan basket. Mungkin boleh kasih jalan. Dan jika juga ada untuk happy baller. Bapak Wari Kota, silahkan, Pak. Kita akan langsung menuju ke sana, Pak. Ada Kaujo, ada Pak Tair juga, ada Aungi, ada Mair, sekalanya. Boleh kasih jalan. Boleh kasih jalan. Pak Gubernur. Eh, Pak. Kita akan langsung menuju ke sana, Pak. Kita akan langsung menuju. Boleh kasih. Terima kasih. Tunggu mandur, Rika in Jakarta. Boleh kasih jalan dulu. Boleh kasih jalan. Boleh kasih jalan. Boleh kasih jalan dulu. Boleh kasih jalan. Terima kasih. 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 Panas, panas, panas Panas, panas, panas Panas, panas, panas Panas, panas, panas 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 Pertama terima kasih pada perusahaan Coca-Cola Yang mau dengan cepat Merespon harapan saya Kalau kita akan lama lls mutunya baik Saya inginkan Jakarta itu ada tempat orang-orang sampai malam Apalagi buat orang-orang yang memang Tidak punya Tempat fasilitasnya Terus saya juga mengharapkan ada kamar mandi, shower yang baik. Jadi orang bisa datang pagi-pagi, dia olahraga, mandi, terus kerja. Atau dia pulang bekerja, dia main dulu, udah mandi, baru pulang tinggal tidur. Karena kita akan melepaskan banyak berstingkat sekawasan ini. Jadi kayak Kota Tua, Pasar Baru, Lepang Banteng, termasuk Monat, termasuk Terotor yang lebar. Jadi habis ini kita akan kerjakan lapangan banteng. Nah kita harapkan ini adalah contoh terotor, tempat orang kumpul, jalan kaki, semua dengan baik. Dan dia akan nyambung semua itu ke Kota Tua, sampai Pasar Rikan. Jadi Kota Tua itu kayak bayangin lehernya nih, lehernya orang. Nah di kepalanya itu adalah Pasar Rikan, Musium Bahari, Laut. Nah di kesininya, ke Chinatown, ke arah sini itu ada kayak badan kaki. Jadi Jakarta itu ada bentuk jelas, orang mau jalan-jalan, main-main itu semua jelas. Nah ini yang kita harapkan kita bangun seperti ini. WC, semua taman harus standar mall, saya katakan. Pak, kalau kita akan taman ini nanti ke depannya bisa digunakan, ini pencegahan? Nggak mungkin salah digunakan, CCTV penuh. Mana Pak ini? Sabdo. Itu CCTV bisa lihat muka orang, sampai wajah bisa kita lihat. Kalau kita berperat, kita bisa. Jadi keamanannya sangat baik, sekarang lihat aja, orang udah makin berani ke Monas. Hari akhir pekan bisa 119 ribuan ya. 150 ribu malahan. Yang naik kata juga 116 ribu. 20 ribu. 20 ribu. Jadi ini udah satu kemajuan. Dulu orang marah-marah sama saya, waktu saya bersihkan dari oknum-oknum PKL yang preman. Karena orang takut, ditodong, dipaksa beli. Kita nggak mau, kita paksa tegaskan aja, nggak ada toleransi. Belum lagi anak-anak sewain motor bisa nabrak orang, siapa yang mau datang. Orang luar kota, nah ini harusnya jadi pusat untuk orang Jakarta maupun luar kota. Di mana lagi ada tempat yang datang nggak usah bayar. Ya ini sama lapangan banteng. Dan tahun ini saya akan datangkan 152 bus lagi, yang panjang, yang deknya rendah. Supaya kursi roda semua bisa turun dengan gampang. Yang lambat Januari bisa selesai. Saya harap Desember bisa selesai, 152 bus. Untuk kelilingin lokasi ini semua, distrik semua, tanpa bayar. Termasuk 48 bus tingkat. Coca-Cola juga ada kasih, ada beberapa perusahaan mau kasih. Pak, ini pembangunannya pakai PBB atau... Nggak ada, ini semua Coca-Cola CSR ini. Perawatannya Pak? Perawatan kita mampu nanti, kita mampu tangannya. Pak, nanti busnya masuk dalam konteks? Nggak, di luar aja nanti semua. Pak, kalau pembangunan pasien-pasiennya terkenal rancang, kita jadi baik. Oh, ini sebenarnya, sebenarnya Jakarta ini nggak ada yang baru, tau nggak? Cuma nggak pernah dikerjain, kayak lapangan banteng. Kamu tau nggak sih, patung itu patung apa? Itu adalah monumen pembebasan irian barat. Tapi betapa, banyak orang nggak tahu angkatan sekarang. Kita pernah perang dengan hebat melawan barat dan sekutunya sebetulnya. Nah, itu juga kita mau bikin desain ulang, supaya bawahnya itu kayak danau. Lalu ada jembatan layang di antara danau itu, supaya monumen irian barat ini muncul. Dan di situ juga ada sarana olahraga juga. Ada taman juga. Nah, kali jodoh, saya kira akhir tahun mudah-mudahan bisa selesai. Itu adalah arena skateboard internasional, termasuk untuk sepeda. Jadi kita kan betul-betul siapkan tempat-tempat olahraga. Karena saya ingin menaikkan para hidup orang Jakarta. Supaya biaya hidupnya murah, kita sembangku juga ada yang mau ditangani. Mereka juga kesehatan baik juga masih olahraga. Orang harus imbang. Istilah cukup, makan yang cukup, tentu olahraga yang cukup. Ini sengaja menggantikan swasta atau nggak BUMD bisa diri? Enggak lah, kalau bisa pakai uang swasta, kenapa masih pakai uang kita? Jadi uang kita kita fokus untuk subsidi perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, maupun usaha. Jadi kayak gini kita biarkan swasta. Ini sama-sama mutualisme, simbiosis mutualisme. Karena ada swasta-swasta lainnya? Banyak kan udah. Kalau saya ribetkan pengembang semua, semua bilang saya gubernur pengembang. Sekarang saya gubernur Coca-Cola dong. Saya bilang kalau mau nyumbang lagi, kalau pakai seminggu juga gue pakai wajonya. Ada berapa tarik sarana olahraga yang ada di sini? Semua tempat ada. Tapi saya pengen ini jadi pusat. Monas dan lapangan banteng. Misatawan asing, Pak. Bagaimana? Misatawan asing. Misatawan asing, ya pasti dia akan nikmatin. Karena busnya semua ada, yang penting trotornya lebar, aman. CCTV akan terpasang sampai akhir tahun 6.000. Suruh Jakarta. 6.000 daerah yang penting ini, sekarang udah terpasang 3.500an. Jadi kita pasang 6.000 CCTV bisa deteksi muka orang. Sampai nomor plat saya bisa lihat. Jadi ini sistem keamanan. Saya yakin kalau Jakarta aman, udaranya juga baik. Nggak ada lagi harta karun sebesar ini. Nah berikutnya, kita akan mulai menggali bawa monas untuk parkiran. Kalian bayangkan, tanah termahal kan monas. Ini 80 hektare. Anggaplah 50 hektare, saya gali ke bawah satu lantai. Itu berarti 500.000 meter persegi. Kalau dua lantai, 1 juta. Kalau empat lantai, 2 juta meter persegi. Ini pembeli kaya sekali. Nah saya pengen ada parkiran semuanya. Ada parkiran kita, monas, dan lapangan banteng. Jadi orang tinggal taruh kendaraan di sini, segala kegiatan ada di sini, dia tinggal naik bus grafis keliling di sini. Jadi itu konsep gitu. Jadi saya kira di dunia itu park and ride jarang di tengah kota ya. Biasanya di pinggiran. Nah kita Jakarta bisa di tengah kota. Kenapa? Karena orang Jakarta itu suka bawa mobil sendiri. Dia baru merasa kapok kalau udah macet. Kalau udah macet, baru dia taruh gitu loh. Nah gimana caranya? Naruhnya ada di tengah kota. Nah ini yang kita ciptakan. Termasuk parkir-parkir di atas sungai-sungai kali saya mau manfaatkan. Selama alat berat bisa masuk, menggali. Maka di atas kali itu semua ada parkiran-parkiran. Hak and ride termasuk otomatis PKL-PKL juga. Kita training, kita lari. Nah kamu tanya dulu, Coca-Cola. Tanya dulu. Tanya dulu. Tanya dulu. Tanya dulu. Tanya dulu. Kenapa mereka mau nyumbang? Apakah saya ada gubernur pada timbar balik? Tanya dulu. Tanya dulu. Tanya dulu. Kalau wifi, saya sama-sama ingat, sorry. Seluruh Jakarta sekarang, posisi kita, kalau di luar gedungnya, kita sama Singapur se-11.12.4G. Terima kasih pada Menteri Pak Rudiantara. Saya lagi minta semua sedikit layak fungsi, semua gedung harus kasih akses untuk provider masuk tanpa sewa. Kalau itu berhasil, saya berani jamin Jakarta punya wifi dengan 4G handphone, tanpa wifi pun, kita udah se-11.12 dengan Singapur. Karena kalau wifi kan dibatasin setengah jam off, nanti pakai terlalu banyak, nggak cukup. Lebih baik kita 4G, semua handphone punya 4G. Jauh lebih cepat. Kita kekuatan 4G kita di Jakarta kalau di luar, udah se-11.12 dengan Singapur. Bukan Indonesia ya. Kalau Jakarta sama Singapur udah nggak berbeda. Kalau bandingin negara ASEAN yang lain, dekat Singapur nih. Ini udah hebat kita Jakarta secara 4G. Ini nggak terlalu perlu yang wifi-wifi. Ada, kadang-kadang banyak yang memakai nggak bisa akses juga. Mendingan 4G aja kita. Ya, jarangnya banyak. Pak, tadi kan Pak Pak Singgung. Coca-Cola sudah mengubah banyak. Coca-Cola dapet apa dari senda? Ya, dapet ini aja, promosi aja. Gubernur minum Coca-Cola. Bisa aja, di sana saja. Jadi, saya nggak dibayar iklan. Ini bayar iklannya sumbangan seperti ini. Nice photo. Kita udah kerjasama banyak. Termasuk di Tebet, di bawah 20, 17. 19, 17. Kita udah banyak sekali. Jadi, betul-betul Coca-Cola udah temukan Indonesia sehat bugar. Tanya sama ini. Silahkan. Pak Man. Bihong. Pak Noah told us. karena kami di dalam hati kota, jadi bagi kami, itu hanya tentang kemampuan untuk berada di sini, untuk berkontribusi untuk menghubungkan dan membawa orang-orang ke Monas dan menikmati ruang terbuka. Itu saja, tidak ada... Dan juga, jangan memiliki bus double decker. Untuk mendapatkan orang-orang untuk menikmati kota. Kami merasa sangat bangga di sini. Program Sistema Beli itu untuk menghubungkan Indonesia. Oke, kasih. Berduk apa? Sampai sekarang, Demokrat. Sekian lagi, politik. Hehehe. 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 Ini mengerti Rektor, Terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.